Halo semuanya, perkenalkan saya Fadi Hawartalista dengan NPM 2006-599-625, mahasiswa semester 2 program studi Okupas Terapi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manual muscle testing. Manual muscle testing atau yang biasanya kita kenal dengan MMT adalah prosedur untuk mengevaluasi kekuatan otot individu atau kelompok otot berdasarkan kerja efektif dari suatu gerakan dalam kaitannya dengan gaya gravitasi atau resitasi manual melalui range of motion yang tersedia. MMT merupakan bagian terpenting dari pemeriksaan motorik yang dilakukan dalam pemeriksaan medis. Pemeriksaan ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter, fisioterapi, dan okupas terapi. Terdapat beberapa jenis skala pemeriksaan MMT, yang pertama ada MRC scale, Oxford scale, Canelo scale, dan lain-lain. Medical Research Council atau MRC scale mengelompokkan kekuatan otot dalam 6 skala, yaitu dari skala 0 sampai 5. Nilai 0 untuk otot yang sama sekali tidak melakukan kontraksi, nilai 1 jika terdapat kontraksi, nilai 2 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan tidak melawan gravitasi, nilai 3 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi, nilai 4 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi, dan dengan tahanan minimal. Nilai 5 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi dan tahanan yang maksimal. Selanjutnya ada Oxford scale, skalanya kurang lebih sama dengan MRC scale, yaitu dari 0 sampai 5. 0 untuk tidak ada kontraksi otot sama sekali, 1 untuk otot yang dapat berkontraksi, tapi tidak dapat melakukan pergerakan, 2 untuk otot yang dapat melakukan full range of motion dengan tidak melawan gravitasi, 3 untuk otot yang dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi, 4 untuk otot yang dapat melakukan full range of motion dan melawan gravitasi dengan adanya tahanan, 5 untuk otot yang dapat berfungsi secara normal. Selanjutnya ada Kendall scale, Kendall scale juga membagi kekuatan otot dalam 6 skala, yaitu ada non, tres, pur, fair, good, dan normal. Non untuk otot yang tidak terlihat atau tidak jelas berkontraksi, tres untuk otot yang terlihat dan jelas berkontraksi, pur untuk otot dengan full range of motion dan tidak melawan gravitasi, fair untuk otot dengan full range of motion dan melawan gravitasi, good untuk otot dengan full range of motion dan melawan gravitasi dan dengan tekanan minimal, normal untuk otot dengan full range of motion dan melawan gravitasi dan tekanan maksimal. Selanjutnya ada plus or minus grades. Secara umum, bentuknya sama dengan jenis-jenis grade yang lain, Namun terdapat sedikit perbedaan dalam penilaiannya Untuk skala penilaiannya dapat dilihat dari tabel berikut ini Saya akan melakukan MMT pada wrist extension Otot primernya adalah extensor kapiradialis dengan range of motion 0-80 dercet Kemudian pasien didudukan dengan posisi nyaman Lalu tangan diletakkan di atas meja dengan posisi peronasi dan jari-jari yang rileks Kemudian stabilisasi dilakukan pada pergelangan tangan dan diberikan tahanan pada bagian dorsal tangan Berikut ini adalah cara pemeriksaannya Pada grade 3, pasien diminta untuk mengangkat tangan dengan melawan arah gravitasi Untuk grade 4, pasien diminta untuk melawan gravitasi dengan memberikan sedikit tahanan pada dorsal tangan Untuk grade 5, pasien juga diminta melakukan hal serupa namun tekanan ditambah Grade 2, minta pasien untuk melakukan gerakan dengan tidak melawan gravitasi Seperti yang dicotohkan di video Pada grade 1, lihat dan lakukan palpasi pada dorsal tangan untuk mengetahui apakah terdapat otot yang berkontraksi atau tidak Selanjutnya, saya akan melakukan MMT fleksi jari 4-5 pada PAP join Otot primernya adalah fleksor digitorum superficialis dengan range of motion 0-100 derajat Kemudian posisi awalnya adalah dudukan pasien dengan nyaman dengan tangan diletakkan di atas meja Dan posisinya adalah supinasi Lalu, lakukan stabilisasi pada metakarpal dan proximal palang Kemudian, berikan tekanan pada fleksor digitorum superficialis Berikut adalah syarat pemeriksaannya Yang pertama, lakukan stabilisasi pada bagian metakarpal dan pastikan tangan pasien itu relax Grade 3, minta pasien untuk menggerakkan tangan tanpa adanya resistensi Untuk grade 4, berikan tekanan minimal pada bagian middle palang Untuk grade 5, berikan resistensi di tempat yang sama namun dengan kekuatan yang maksimal Untuk grade 1, kita hanya perlu melihat dan melakukan palpasi pada otot untuk mengetahui apakah otot berkontraksi atau tidak Kemudian untuk grade 2, minta pasien untuk menggerakkan tangan dengan tidak melawan gravitasi Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!